Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memindahkan nomor WhatsApp yang sudah tidak aktif ke HP lain. Untuk contoh, nomor WhatsApp saya ini sudah tidak aktif ya. Jadi, untuk nomornya ini sudah tidak bisa menerima SMS ataupun panggilan telepon. Nomornya sudah hilang ya. Nah, untuk bisa memindahkan nomor WhatsApp ini ke HP lain, sebenarnya sudah disediakan oleh WhatsAppnya sendiri ya. Tetapi, untuk fitur ini baru ada di sebagian pengguna WhatsApp Beta. Jadi, belum dirilis secara umum ataupun di versi finalnya. Untuk WhatsApp yang saya gunakan ini adalah WhatsApp Beta versi 2.23.1.11. Jadi, ini pun tidak semua ya. Baru hanya sebagian kecil saja. Oke, langsung saja caranya sangat mudah. Untuk nomornya tinggal kita masukkan ke sini. Kita masukkan nomornya. Nah, jika nomor WhatsAppnya ini sudah kita masukkan di sini, maka untuk memindahkannya tinggal pilih saja Lanjut. Lalu pilih OK. Berikutnya di WhatsApp ini akan ditemukan langsung kodenya ya. Jadi, untuk kode WhatsAppnya tinggal kita masukkan ke sini. Tidak perlu lagi SMS ataupun nomor telepon panggilan. Kita tinggal masukkan kodenya. Nah, sekarang setelah dimasukkan, maka kita akan berhasil login di sini, di WhatsApp yang baru atau di HP yang baru. Dan untuk WhatsApp yang lama otomatis keluar. Oke? Nah, mantap sekali teman-teman ya. Jadi, untuk memindahkannya ini sangat mudah sekali. Tidak perlu SMS ataupun telepon. Tetapi, ya itu tadi ya. Untuk fitur ini masih hanya sebagian kecil pengguna beta yang bisa merasakannya. Kalau kalian belum, sabar ya. Dan kalau kalian ingin mencobanya, silakan update dulu untuk WhatsApp beta kalian ke versi terbaru. Silakan kalian download untuk link-nya pada deskripsi video saya ini ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.